Pada hari ini kita melakukan analisa terhadap penumpang feri dari Malaysia kita menduga ada upaya menelupa narkotika yang akan masuk melalui pelabuhan feri internasional Batam Center kami melakukan pengawasan dengan menggunakan anjing pelacat narkotika yang dimiliki KPUB dan Jukai KPUB Batam selamat menikmati menemukan bahwa anjing pelacat tersebut menunjukkan respon positif terhadap salah satu penumpang dari situ kami tim anjing pelacat menginformasikan kepada tim profiling untuk melakukan monitoring dan pengawasan hingga ke pemeriksaan X-ray dari hasil kecitraan X-ray kami menemukan bentuk sepatu yang tidak wajar kami membawa suspek ke ruangan pemeriksaan kami untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi mas, nama siapa? asal dari mana? dari... ya bang kemarin mereka kapan? wuuuuh kemarin? dapet juga ada di depan 5 hari disana? 5 hari 5 hari? disana ngapain? main-main aja kemarin jadi apa dalam misi sepatumu tuh? gak ada gak ada? bener nih? coba buka dulu sepatumu tuh sakit? buka dulu sepatumu, buka buka sepatu lima kaki ngobal yang tiga sembilan apa dalam misi sepatumu nih? gak ada apa gak ada? ini apa nih? itu apa? saya kemarin kawan saya yang beli ini tuh, pak apa ini? saya gak tau apa-apa itu nah apa ini? dia yang setelah kita menemukan benda yang mencurigakan yang berbentuk serbuk kita mencoba untuk menggali informasi kemana barang ini yang akan dibawa ada yang jemput di Batang nih? gak ada kamu berangkat tadi sendiri? sendiri kawanmu itu gak ikut? dia di polisi ya, pak tinggal? iya berapa lah kamu diupah ini? gak ada ha? gak ada masa gak ada berarti ini punya kamu? bukan, pak jadi? dia beliin dia beliin terus terus mau dibawa kemana? kakanya dulu ya memakai aja sepatu ya saya gak tau apa-apa ya ini kan ada isinya ini ini apa ini? saya gak tau terus sepatu mu dikasih kemana? suruh pake aja suruh pake aja? tadi kamu bilang gak ada isi sekarang ini saya gak tau apa, pak saya suruh pake aja ini ada isi kan kamu masih gak tau tadi kamu bilang gak ada isi pada saat kita mewawancarai untuk menggali informasi lebih mendalam lagi suspek tidak menjawab dengan benar setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ini apa isi sms-nya? hantar ke hotel sepatu yang saya titipkan berarti kamu tau kan? saya gak tau juga kamu tau kan? ini disini sms temen kamu ini nomor Malaysia suruh kamu hantar ke hotel untuk menggali informasi lebih dalam kami membawa suspek menuju kantor induk KPUB dan juga tipe B Batam di Batu Ampar berapa kali ke bawah nih? baru dua kali, pak ke Bali yang kedua ini, pak yang kedua? yang pertama? gimana? yang pertama kemarin ada yang jemput, pak gimana jemput? di Surabaya jadi barang nih mau dibawa ke Surabaya ya gini? iya, pak di Surabaya jadi kau berangkat langsung sendiri? ada yang jemput, pak dari Batam Center kemana? ke bandara bandara tiketmu udah ada yang beli? siapa yang beliin? kawan juga kemarin, pak kawan kawan yang beliin? iya di dalam mobil menuju ke kantor induk disitu kami melihat bahwa tersangka akan membawa barang ini ke Madura melalui bandara Juanda ini yang kedua yang pertama bagaimana kau prosesnya? nah yang pertama bagaimana kau bawa tuh? sama dalam sepatu juga? sama sih, pak berhasil juga apa itu? berapa banyak itu? setelah di lu woi setelah di lu seorang ini setengah kilo berapa kau di gaji itu? 5 ribu ringgit 5 ribu ringgit? 5 ribu ringgit berapa juta juga ya? 5 ribu ringgit kamu ini berangkat dari Malaysia sendiri? sendiri kalau saya bilang walau gak mungkin sendiri nih pasti ada yang mengikuti sesampai jadi kantor kami melakukan pemeriksaan ulang terhadap sepatu tersangka dari hasil pemeriksaan tersebut kami menemukan masih ada barang lain selain yang diinjak tersangka berupa bubuk kristal putih yang diduga NPP kami custom narkotik tim KPUB dan juga TPB Batam akan menindak pegas dalam upaya penyelundupan narkotika di wilayah Batam Kepulauan Riau selamat menikmati selamat menikmati You are the police? No, because French. Please trust. Please trust. We are sama-sama. I know, I know what you mean. You want to keep your friends, right? Huh? Yeah.